nah ini aku start dari hotel ngampus lagi jadi kita bakalan upload sih beberapa video ini mohon maaf yang berkaitan dengan kampus tour ini jadi jalanan depan hotel kita hotel mahasiswa internasional ya dulu ada beberapa hotel di sebelah kiri itu ada dan sebelah saya start itu juga ada jadi kita separated karena ada beberapa mahasiswa yang lumayan banyak di HIT ya khusus di HIT atau kampus Harbin Institute of Technology ini jadi gue ke kampus lagi nih sendiri gak bersama temen gue nah yang uniknya di China itu sambil kalian tengok nih uniknya bangunan disana kan bisa dibilang radam apartemen jadi mereka lebih banyak yang bertingkat ke atas atau bangunan vertikal nah sebagian yang besar bangunan-bangunan yang vertikal itu dibawahnya tuh ada usaha-usaha ini kayak gini nih ini kayak ini fotokopi usaha fotokopi kemudian ini ada lamia ini jualan kayak warung gitu loh restoran kecil biasanya bangunannya itu yang yang ya gak enak tuh di China biasanya ada apartemen yang yang gak punya lift gitu loh gak punya escalator jadi kita harus naik tangga itu support kemudian itu ada toko lagi itu cun apa itu cun medu itu toko baju ini lanjolamien ini halal ini restoran halal itu juga halal eh gak tau itu halal apa gak cuar jadi kayak sate gitu loh ini bangunan lagi ini bangunan lagi itu ini blok-blok ini sebenarnya kalau dilihat lah agak lumayan tua ya di daerah-daerah saya ini lumayan tua walaupun dia sebenarnya karena dia pusat kota gitu walaupun dia pusat kota tapi bangunannya rada tua nanti setiap beberapa gak tau sih beberapa bulan sekali kayaknya ada pemenahan entah itu dari pemerintah apa mereka sendiri atau mungkin pemilik bangunan itu kurang paham juga tapi biasanya apa nih peremajaan bangunan nah disini disamping kiri itu kebanyakan sih mohon maaf ya disitu banyak pantai pijat gitu loh nah biasanya disini ini gak tau sih ini bisa apa gak cuman mereka ya suka markir disamping-samping disini di lorong-lorong itu karena itu tadi kan aku bilang bahwa bangunannya rumahnya vertikal jadi yang punya land parkir pasti gak ada kan jadi pasti yang publik punya itu pemerintah punya karena mereka gak ada pemilikan tanah ya itulah sistem negara mereka yang punya semua yang adalah pemerintah ini aku juga kurang ngerti kenapa pohon-pohonnya pada dicat kayak gini ini aku ambil di tanggal 24 April 2021 juga ya transisi musim ke musim hangat atau mesin panas tapi ini masih lumayan dingin di Harbin tuh masih dingin karena itu tuh orang masih pake baju nah itu tuh apa station bus pasti kalau misalnya bus pasti lewat situ buat ambil penumpang pasti itu pasti bisa dibilang karena Harbin tuh cuacanya memang ekstrim dingin jadi orang yang pake motor tuh jarang banget ini kuai di kuai di itu buat ngirim-ngirim barang nah kalau di china pembelian pembelian barang lewat e-commerce itu mostly gratis selamat menikin selamat menikmati selamat menikmati dan pintu masuk yang lain selamat menikmati nah ini tengok kanan kiri nah ini tempat favorit gue kalau mau ngampus jadi aku lewat bawah ini kayak shortcut gitu loh ini ada pace lagi main kartu mereka doyan main kartu mahyong atau kartu atau permainan apa gitu ini kayaknya ada 4 lantai apa 5 kebawah gitu aku kurang tau lupa titong sendiri ya nah aku sekarang udah di bawah selamat menikmati terima kasih